edukasi, kesehatan, dan tentunya warga Amerika Serikat di Indonesia. Pemenang hari ini akan diisi oleh karya dari para seniman digital kebanggaan kita, David Wijaya, Diki Doi, dan juga Johan Spiower, Mr. Consul, Mr. Gordon Church. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Gordon Church. Karya seni ini juga mengilustrasikan, kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat yang kokoh dan tersumbuh di sini di Pulau Sumatera. And on my first visit to Medan, I can't think of a better event to highlight the strength of US-Indonesia partnership than the exhibit today. First, David Wijaya, and then Diki Doi, and the last one is Johan. They will explain what is the main risk of it. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much to the United States Consulate, Jaya San Fetai, and also Kupat Khan, because we have given the opportunity to share about the work that was made. Well, talking about these three works, this is what I have made in the top of this. This is a Google Scribble. I use it only using a trinkletron. So, I use it only to start it from 2018. I was planning on this project. I started project this year since 2008. I worked on a hand on tablet. The process of this example is an example of hand 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 hand. kadang jari bisa terbakar, serang terbakar, ataupun memiliki goresan-goresan yang kadang membuat goresan itu tidak stabil ataupun memiliki beragam ketebalan yang berbeda-beda. Terima kasih, senang sekali bisa berkunjung ke Medan. Ini merupakan kunjungan pertama saya di kawasan yang sangat menarik ini. Terima kasih, senang sekali bisa berpartisipasi dalam pameran ini yang memamerkan hubungan khusus antara Indonesia dan betapa beragamnya hubungan antara Indonesia dan Amerika Serdekat. Terima kasih, senang-teman yang berbakat dari kawasan ini. The themes depicted in their works really embody the strength of the relationship, the partnership and friendship of the United States and Indonesia. Tema-tema yang mereka tampilkan merupakan wujud dari kuatnya kemitraan, hubungan, dan persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serdekat. Kita berbicara tentang masalah yang paling penting, paling penting untuk kita semua. Edukasi, hidup, klien, orang-orang-orang. Dan jadi kita juga permasalahan atau tema-tema yang diangkat merupakan tema-tema yang bermakna dan penting bagi kita semua. Yaitu tema-tema mengenai pendidikan, kesehatan, iklim, dan juga hubungan antara masyarakat. So this is a wonderful start to what I know will be a very meaningful visit for me. And I look forward to coming back to Medan often in the next year. Last day, I want to thank our council members of the Golden Church for doing such a wonderful job to represent the United States in this important area. And I also want to thank our council members of the Golden Church for doing such a important role in the United States in this area. Thank you.